Halo guys, balik lagi bersama gue di Hokitama Channel Oke, hari ini gue mau bahas tentang shock blacker belakang N-Max Nah, shock blacker belakang N-Max itu double shock ya guys Beda dengan metik-metik yang lain Oke, kita buka dulu untuk portofol lebih besar ya Kalau untuk ukuran panjangnya saya tidak tahu pasti banget Yang jelas ini lebih panjang daripada punya Mio atau Bit atau Xeon Oke, kalau misalnya kalian mau pasang di sekitar di motor Honda Mio Atau tidak di Xeon bisa juga Jadinya lebih panjang tuh Nah, gue akan menunjukkan shock blacker Yamaha Mio Nah, kalau yang ini shock blacker Yamaha Mio Nah, untuk panjangnya kalian bisa lihat sendiri Ini gue tinggi-tinggi Nah, tuh, jauh sekali ya panjangnya Nah, kok karya mau rubah nih yang suka motor-motor trail ya kan Dengan tinggi Mio-nya Pakai nih punya N-Max Mantap bos Tinggi Untuk foto datalnya Gue mau menunjukin dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, nah, kalau misalnya Seperti shock-shock ini yang gue jual Biasanya kan ada orang tuh Yang jual shock blacker yang harganya murah banget kan Nah, yang kalian harus tanyain tuh Di dalam shock ini ada olinya tidak nih guys Karena orang rata-rata jual Harganya murah tapi tidak ada olinya guys Itu bandingan tidak seenak yang ada olinya Yang ini ada olinya Oke Nah, gue bakal menunjukin Untuk shock mainnya Mainnya seperti itu Dan Kalau misalnya kalian mau order Bisa langsung Klik linknya di Tokopedia Bukalapak atau enggak Shopee Nah, kalian bisa klik aja Ketik aja Hokitama motor Nanti bakal muncul tuh Langsung aja ketik lagi Nmax Nah, nanti bakal muncul banyak banget Daftar-daftarnya Nah, terus Kalau kalian suka dengan video gue Atau enggak Mau tentunya lebih lanjut Comment aja di video gue Jangan lupa like video ini Dan Sampai sini dulu ya guys Terima kasih Sampai jumpa